Akibat cuaca ekstrim, sebuah truk bermuatan semen terjatuh ke laut saat akan menaiki kapal yang bersanda di Nermaga 5 Pelabuhan Merak, Bantan. Berdasarkan video yang beredar, truk fuso warna oranye bermuatan semen hendak menaiki KMP Labita Karina yang akan berlayar menuju pelabuhan Boko Heni, Lampung Selatan. Tingginya gelombang laut membuat truk hilang keseimbangan dan tersangkut pada ram, door, kapal hingga jatuh ke laut. Truk sebelumnya sempat ditarik menggunakan mobil derek milik petugas, namun tingginya gelombang membuat petugas kesulitan mengevakuasi truk. Baik, untuk kendaraan yang terjeput di laut itu kejadiannya di Nermaga 5 ya, sepatnya di kapal KMP Labita Karina. Nah, si truknya ini bermuatan semen 24 ton yang dimana dia itu patah as, kendaraan ini patah as saat akan memasuki kapal, seperti itu. Kemudian bergoyang dan terjatuh begitu, Bang? Tidak, sebelumnya itu ada upaya dari petugas terek untuk menarik truk tersebut tapi karena cuaca buruk, lalu terek itu terjatuhkan karena disakutkannya ada korban yang bertambah, seperti itu. Peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Terjadinya kendaraan terjatuh dari kapal yang diakibatkan cuaca ekstrim bukan kali pertama terjadi, melainkan peristiwa ini sudah dua kali terjadi. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.